Oke semuanya selamat pagi kembali lagi ke channel Bujang Palabuan hari ini saya lagi ada di satu tempat di sebuah pedesaan jadi saya mau nge-review tentang cara mengolah minyak cengkeh jadinya saya sekarang udah ada di pabrik semuanya akan saya jelasin dari mulai awal proses bangunan atau modal biaya semuanya tak dilahirin disini Oke jadi kalau kalian udah pada tahu kan cengkeh itu adalah salah satu lembar buah yang di-2 belikan sejak jaman kolonial zaman dulu jadi buat teman-teman yang belum tahu coba di Google aja mungkin kayak itu kalau digunain biasanya ditemui semua itu untuk membuat kerempuan saya bikin khabstah itu arabic ke arabic rice sama juga di India juga banyak digunain buat bikin jirian jadi terkenal banget Oke sekarang kita udah ada di pabriknya ini jadi pabriknya itu itu harus mempunyai kolam perukuran sekitar 3x10 meter terus ada juga pipa-pipa supaya nantikan istilahnya sepenya pakai di suling gitu em disini juga kita harus ada harus bikin pemaharmah dulu buat supaya tertutup buat tempat naruh barang-barangnya juga nah di depan saya ini nanti aku lihat mana jadi di depan saya ini ada yang nge-drum jadi kita bikin drum sekitar dua drum dibagi dua drum itu yang pertama buat minyak cangkai itu sendiri yang kedua mungkin ada sisa-sisanya dan selanjutnya oke seperti dilihat di gambar disini juga ada tungku tungku itu berbentuk ke harus pakai semen terus ini juga dibikinnya kalau nggak salah ya dari besi yang banyak berapa nggak tahu sekitar diameternya sekitar 3 meter nah disini juga buat pengapiannya juga jadi kita harus bikin pengapian supaya ya untuk menghasilkan di dalamnya sekitar 2 meter nah yang bekas bekas pengalahan cengkehnya juga kita bisa gunain selamat menikmati 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 400 Kilo itu kita bakalan kalau misalnya pengapiannya bagus kita bisa datang sekitar 12 Kilo mengenai masalah harga itu tidak bermasar ya jadi selamat menikmati 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 hai 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 cerima hai hai ah Hai selamat menikmati selamat menikmati oke ini jadi hari yang ditunggu-tunggu setelah 8 jam tapi sebenarnya kita bisa ngangkat tadi malam tapi karena yaudah besok aja pak ini seperti teman-teman yang bisa lihat ini adalah daun apa minyak cengkeh yang udah disuling tapi hari ini rezekinya belum terlalu bagus soalnya ya seperti yang kalian lihat dan cengkeh yang kita masak itu gak terlalu kering dan cengkehnya daunnya itu gak terlalu bagus jadi kayaknya ini ini itu pas kita nyapu di bawah pohnya itu nyapu yang pertama jadi baru dibersihin baru disapu jadi tercampur sama yang yang udah lapuk jadinya daunnya gak maksimal tapi lumayan lah kita dapat sekitar 8 kiloan ya meskipun kurang 4 kilo ya lumayan juga sih mudah-mudahan yang selanjutnya kita bisa dapat yang lebih bagus thank you teman-teman yang udah lihat video ini jangan lupa share atau subscribe kalau kalian suka kalau enggak ya saya jadi masalah pokoknya kalau misalnya pengen ada video selanjutnya silahkan di klik ke tombol loncengnya